Intro Oke, selamat datang di ARTwin Studio Pada tutor Sibyl kali ini kita masih membahas aplikasi Sibyl 3D Nah, untuk materinya sendiri yakni bagaimana cara membuat cross section Apa sih cross section itu? Cross section adalah potongan melintang yang dia tegak lurus terhadap sumbu as Baik itu sumbu as jalan, jalur pipa, saluran irigasi atau yang lain sebagainya Yang disitu sudah menampilkan elevasi tanah existing maupun elevasi struktur rencana Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke materinya Sekarang kita sudah masuk ke layar monitornya Untuk membuat cross section langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sample length Untuk tahap pertama kita masuk ke sample length disini Kemudian kita pilih long section yang telah kita buat pada materi sebelumnya Disini kita klik Kemudian disini kita kasih nama untuk sample length groupnya Nah, disini kita kasih nama Cross section Kemudian untuk sample length stylenya kita biarkan Kemudian untuk sample length labelnya kita pilih yang section name Nah, kemudian disini kita ok Nah, setelah kita ok akan muncul garis seperti ini Nah, ini jangan di enter langsung ya Kalau kita enter langsung nanti hanya akan muncul satu garis saja Nah, disini kita masuk ke menu yang muncul disini Kemudian pada bagian ini kita pilih yang paling atas By range of station Kemudian disini untuk offset pada bagian kirinya Kita kasih 20 Kemudian pada bagian kanannya kita kasih 20 Kemudian untuk jarak antar cross sectionnya itu kita kasih 50 Jadi tiap 50 meter nanti ada garisnya Disini kita ganti 50 semua Kemudian untuk cross section pada bagian awal disini kita aktifkan Kemudian pada bagian akhir juga kita aktifkan Kemudian kita ok Nah, disini akan muncul cross section atau sample length Yap, jarak 50 meter Nah, kemudian untuk bagian awal ini juga kita aktifkan Kemudian untuk bagian akhir juga kita aktifkan Nah, kemudian disini kita enter Oke, nah disini sudah muncul cross section atau sample length yang telah kita buat Nah, kemudian untuk mengedit label style-nya ini Yang perlu kita lakukan adalah Masuk ke sample length group Kemudian pilih cross section ini Nah, kemudian klik kanan pilih property Nah, disini akan muncul menu seperti ini Kemudian kalian klik edit group label Kemudian disini Ini adalah section name yang telah kita pilih tadi Tadi kita pilih section name Kita pilih section name Kemudian kita edit ini Disini juga kalian bisa langsung klik pada bagian ini Ini adalah settingan yang telah kita buat pada sebelumnya Ini adalah section name Kemudian kita klik ini Kemudian kita klik ini Kemudian akan muncul seperti ini Kemudian pada bagian layout Disini kalian ganti untuk ukuran text-nya Atau ukuran STA-nya ini Disini saya masukkan 2 Kemudian disini akan saya putar 90 derajat Nah, nanti akan saya buat seperti ini Arahnya Kemudian disini saya ketikkan 90 Kemudian untuk offsetnya disini saya nolkan Kemudian untuk tipenya ini Saya ganti bottom center Nah, jadi dia nanti posisi berada di tengah-tengah seperti ini Kemudian kita oke Oke, kemudian kita apply Nah, jadinya akan seperti ini Oke, kurang lebih seperti itu untuk sample line-nya Kemudian langkah selanjutnya kita membuat section view-nya Atau cross section-nya Nah, langkah selanjutnya Ini kita masuk ke section view Kemudian kita create multiple view Nah, akan muncul seperti ini Ini sama settingannya seperti yang di long section Ini untuk select element-nya Disini ada as jalan Kemudian untuk sample line group-nya Adalah yang telah kita buat sebelumnya tadi Kemudian disini untuk nama dari cross section-nya Nah, ini kita piarkan aja Atau bisa kalian ganti Ini sebentar saya piarkan aja Kemudian untuk section view-nya Nah, disini saya pilih road section Kemudian ini untuk station range-nya Disini saya pilih otomatis ya Kemudian kita masuk ke section place Ini adalah template untuk mengatur Posisi cross section pada gambar kerja Atau lembar kerja Misalkan kalian pilih lembar kerja ukuran A3 Ya, nanti cross section-nya itu akan disesuaikan dengan lembar kerja A3 group-nya Nah, sebentar ini kita biarkan Kemudian disini offset range-nya Nah, ini adalah offset dari as ke sebelah kanan atau sebelah kiri Itu jaraknya berapa meter untuk cross yang akan diambil Atau untuk potongan yang akan diambil Berarti kita masukkannya 20 ke kanan, 20 ke kiri Maka disini muncul 20 Nah, ini sebentar kita biarkan Kita sesuaikan dengan cross section-nya Kemudian untuk elevasi-nya Ini juga kita biarkan otomatis Kemudian untuk section display option-nya Ini juga kita biarkan Kemudian untuk data band-nya disini juga kita biarkan Ini nanti akan kita setting Apabila kita sudah lengkap semua datanya Termasuk elevasi-nya juga sudah lengkap Nah, sementara seperti itu Kemudian disini kita create section view Kita klik Nah, kolom api seperti ini Nah, disini karena tadi saya pilih Untuk template-nya itu A1 Maka disini akan muncul lembar kerja A1 Kemudian ini adalah cross section-nya Yang telah ditempatkan di lembar kerja A1 Oke, mungkin kurang lebih seperti ini Nah, untuk merapikan cross section-nya ini Nanti kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini Apabila kalian ada pertanyaan Silahkan tinggalkan pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share apabila kalian tertarik dengan video seperti ini Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!